Terima kasih. Pak, ini kan udah agak malam. Bapak kalau mau pulang bulan nggak apa-apa. Saya di sini. Saya nggak maksud ngusir loh, Pak. Maksudnya ibu kan di rumah sendirian. Gus. Sebenarnya kamu jadi bapak loh. Kamu siap? Siap nggak siap, Pak. Pak, maksudnya ya saya siap. Saya kan sama Tia sudah nyiapin. Ranjang bayi, bagian bayi, terus vitamin buat nanti Tia selesai bersailen. Saya udah siapin semua kok, Pak. Bukan hanya itu. Kamunya sendiri sudah siap jadi bapak. Dulu saya juga ditanya sama seperti itu oleh bapaknya istri saya. Waktu saya menunggu kelahiran Tia. Waktu itu saya jawab dengan yakin. Saya siap jadi bapak. Saya siap jadi bapak. Nah, kok kamu malah? Nah, bukan ragu, Pak. Saya kaget aja tiba-tiba bapak nanya kayak gitu. Kenapa kaget? Ya, saya kan baru sampai, Pak. Gimana kalau tadi terjadi apa-apa sama Tia? Sama anaknya? Ya, Alhamdulillah kan nggak terjadian apa-apa, Pak. Gus, jadi bapak itu bukan hanya membelikan barang keperluan anak. Tapi kamu sendiri, kamu harus menyediakan waktu yang berkualitas untuk mengasuh, membesarkan, dan membimbing anakmu. Ya, paham, Pak. Paham, makanya saya kan sama Tia, saya sudah provide apa saja yang nanti dibutuhkan oleh Tia untuk mengasuh anak. Bukan hanya itu. Dulu, saya itu orang yang nggak punya banyak waktu untuk keluarga. Saya sibuk. Sibuk kerja. Dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Kenapa? Karena saya ingin membahagiakan istri dan anak saya dari hasil berifaya saya bekerja. Tapi kamu tahu? Suatu hari, waktu Tia berumur tujuh tahun, dia bilang sama saya, Bapak, kapan pulang? Bapak, kau nggak pernah main sama Tia. Bapaknya sibuk terus. Tia sekali ingin main sama Bapak. Waktu dengar romongan seperti itu, langsung saya itu sedih dan takut. Sedih. Sedih. Karena saya tahu anak saya itu benar-benar membutuhkan kehadiran saya. Dari situ saya mulai mendidikasikan lagu buat Tia. Saya mengantarnya ke sekolah, mengajari tugas sekolah, menemani-nya bermain, menyiapkan pekal sekolah, membacakan cerita sebelum tidur dan menemani ke puskes, Mas. Bapak nggak malu, Pak? Kenapa malu? Saya masih pakai baju. Bukan. Maksud saya, tugas-tugas seperti itu kan harusnya menjadi tugas ibu. Kenapa harus malu? Kalau bapaknya itu memang ingin dan bahagia bisa mengasuh anak sendiri. Gimana kalau saat saya lagi nemenin anak saya, saya harus pergi kantor karena panggilan undadak. Atau saat saya lagi ngajarin anak saya, tiba-tiba saya harus ngerjain kerjaan. Kalau dari pengalaman teman-teman saya yang dia juga bapak dan dia juga bekerja, ya pasti dia lebih milih pekerjaan kantor daripada ngurusin anak. Karena menurut mereka, ngurus anak itu ya bukan tugas laki-laki, Pak. Lawangan itu kan anakmu sendiri. Harusnya kamu nggak kemakan omongan seperti itu. Komunikasi dengan istrimu. Anakmu itu kebanggaan buat kamu dan buat istrimu. Dan kamu sendiri harus jadi kebanggaan buat anakmu. Kok malu? Atau akhirnya saya dengan istri saya bisa bau-bau? Atau akhirnya saya bisa membuktikan? Bahkan sampai saat ini, Fias masih mendukung saya, kan? Gus, saya nggak marah, loh. Saya ingin sharing tugas seorang bapak itu sama beratnya dengan tugas seorang ibu. Tapi bukan berarti kamu tidak boleh ikut pengasuh dan mendidik anakmu. Gus, saya melakukan ini semua untuk Tias. Karena saya sayang banget sama dia. Kadang saya merasa Seperti baru kemarin, yaitu saya jadi harap dia akan jadi seorang bapak. Jadi seorang bapak. Gus, kamu harus jadi bapak yang baik. Buat anak-anak istri, Mom. Saya yakin, kamu bisa. Iya, Pak. Maaf, Pak. Gus, em, aku tahu. Sebenarnya, saya itu bohong sama kamu. Hmm? Bohong. Saya itu bohong sama kamu. Saya ke sini itu bukan karena Tias meminta saya datang. Jadi dulu waktu istri saya mau melahirkan, saya itu datang terlambat. Terlambat karena urusan kerja. Bahkan saya datang sehari setelah Tias lahir. saya menyesal. Menyesal karena tidak bisa menemani persalinan istri saya. jadi, hari ini seperti penebusan atas kesalahan saya. Dan lagi, saya gak ingin melewatkan momen ini. Mendengar tangisan pertama tutup saya sendiri. Untung, kamu datang sebelum anakmu lahir. Walaupun, anak telat-telatnya sedikit. Tapi, Bapak lebih parah. Telatnya sehari. Tias tapi tahu enggak. Menyesi, Pak. Menyanyat Tias akan segera melakukan proses persalinan. Siapa yang menemani? Udah, kamu aja. Bapak, Tias butuh kamu. Tias butuh kamu. Kamu. Yaudah, saya ingin menemani. Bapak. Saya suaminya. Baik, Pak. Ikuti saya ya, Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.